Mentality rakyat Malaysia dengan kesadaran ketika lagi macet, tetap beratur, tetap rapi, dan juga beri laluan kepada ambulans walaupun itu lagi sangat-sangat jam dekat KL Oh ini ambulan ya, ambulan-ambulan lagi macet ya, lihat macet banget, tapi disini dia dikasih jalan, inilah kesadaran orang Malaysia itu seperti ini guys Ya jumpa lagi guys, kali ini video yang datang dari Sari Ting Ting ini mengenai masalah kemacetan di Jakarta bila dibandingkan dengan di Kuala Lumpur Terus ada juga masalah ambulans yang menurutnya kesadaran orang Malaysia lebih tinggi bila dibandingkan dengan orang Indonesia Oke kita coba satu-satu ya, untuk membahas hal ini, mengkonter balik apa yang dikemukakan oleh Sari Ting Ting dan masyarakat netizen Malaysia ini Pertama, untuk masalah ambulans Kita bisa lihat di video ini dia bilang bahwa kesadaran orang Malaysia itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan Indonesia Di mana mereka memberi jalan kepada ambulans yang sedang membawa penumpang, apakah itu orang sakit, orang meninggal Yang jelas mereka lebih mengistimewakan orang Malaysia jika ada hal ini mengenai ambulans Namun mereka lupa bahwa sempat ada kejadian yang sangat viral Di mana mantan Perdana Menteri Ismail Sabri yang tidak memberi jalan kepada ambulans yang mau lewat Hal ini berbanding terbalik dengan Presiden kita yaitu Pak Jokowi Di mana ambulans diberi jalan untuk lewat Nah itu ada di video yang nanti kita saksikan guys Terus yang kedua masalah kemacetan yang ada di Jakarta Bila dibandingkan dengan masalah yang ada di Kuala Lumpur Ya kita tidak bisa samakan Karena perbandingan jumlah penduduk yang ada di Kuala Lumpur dengan di Jakarta beda sekali Jika di Kuala Lumpur sekitar 8 juta Sedangkan di Jakarta itu, untuk Jakarta sendiri aja 11 juta 11 juta setengah Ditambah lagi dari Jabodetabek ya istilahnya dari Bogor, Tangerang, Bekasi Yang datang kerja di Jakarta itu sangat banyak Nah itu berbanding bisa dua kali lipat dibandingkan dengan Kuala Lumpur Jadi tidak bisa disamakan Dan kita juga bisa lihat apa yang dikemukakan di video ini mengenai Para pedagang asungan yang bisa naik ke bis untuk berjualan Ya memang itu saya akui itu pada zaman beberapa tahun yang lalu Namun sejak tahun 2015 kesini sekitar ada 10 tahun yang lalu Itu sudah tidak ada lagi yang namanya pengamen itu bisa naik di dalam bis untuk ngamen Sudah tidak ada Atau pedagang asungan yang naik ke dalam bis untuk perdagang Sudah tidak ada Itu hanya video-video ini yang dia tunjukkan ini video-video jadul Jadi jangan membawa-bawa masalah-masalah ini berbanding Dengan yang ada di Malaysia Sari Tinting ini selalu memberikan Informasi yang sangat menjelek-jelekkan Indonesia Nah ini harus dikontor balik Karena kita tidak mau dibilang Masyarakat yang tidak patuh Masyarakat yang selalu membikin macet Oke guys tidak hanya lebar Mari kita simak video-video dari hal-hal ini yang sudah saya kemukakan Mentaliti rakyat Malaysia dengan kesadaran ketika lagi macet Tetap beratur, tetap rapi dan juga beri laluan kepada ambulans Walaupun itu lagi sangat-sangat jam dekat KL Oh ini ambulan ya Ambulan-ambulan Lagi macet ya Lihat Macet banget Tapi disini dia dikasih jalan Inilah kesadaran orang Malaysia itu seperti ini guys Menu online Malaysia mencantumkan video konvoy Presiden Joko Widodo Saat memberikan jalan bagi ambulans Video tersebut digunakan untuk menyendir Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob Pasalnya aksi Presiden Joko Widodo diketahui berkebalikan dengan sikap yang ditunjukkan PM Malaysia itu Dikutip dari webkir pada Jumat 7 Januari 2022 di Malaysia Polisi lalu lintas diketahui memberhentikan ambulans di persimpangan demi rombongan PM Malaysia Alasan pemberhentian tersebut diungkapkan karena alasan keamanan Namun sikap berbeda justru ditunjukkan Presiden Joko Widodo yang meminta ambulans melewati rombongan RI1 terlebih dahulu Sejumlah media di Malaysia kemudian menyindir aksi dari PM Malaysia dengan menunjukkan video Presiden Joko Widodo Dikutip dari The Star pada 27 Desember lalu Kepolisian yang mengawal rombongan PM Ismail Sabri Memberhentikan ambulans yang sedang dalam perjalanan dari Taman Serinanding Hulu Langat ke Mahjid Al-Mustaqim Batu 16 Hulu Langat pada Minggu 26 Desember PM Malaysia dan rombongannya kala itu sedang meninjau pembersihan dan membantu para korban banjir Kepolisian Selangor beranggapan bahwa ambulans tersebut harus berhenti demi keamanan rombongan PM Malaysia Ini kita punya perspektif lah memang orang cakap kalau macet tu Jakarta lah Indonesia lah Saya pernah kena macet dekat Indonesia bila sampai ke Soekarno-Hatta Airport nak pergi ke ibu negara dia tu Jakarta tu Memang dia punya macet tu jam tu memang macam lah label dia tu KL ni jalan lah juga Dia flyover sebagainya memang nampak lah dia punya kesusun tu Tapi waktu kat Jakarta tu kawan Indonesia tu kata Inilah inilah macet dia panggil Dia macam benda yang kita kena rasa kat situ Macet dia orang ni tahap sempat orang menjual beli Ada orang boleh naik dalam bas jual Sebeh ke apa benda dia nak jual Kitchen ke apa Dia boleh jual Boleh pula nak jual air ke apa ke sempat lagi Ada juga yang macam yang main gitar ke apa kan Ada budak tu masuk dia main gitar dia hiburkan kami Kita bagilah sumbangan sikit Macam tu lah sempat buat benda tu Malaysia tak ada lagi lah Tak nampak lagi lah keadaan sebegitu kan Indonesia orang lokal sendiri yang berjual beli Yang main gitar sebagainya orang lokal Ini yang saya nampak lah Berbeza dengan Malaysia Kalau kita tengok orang yang ketuk-ketuk Yang minta sekarang ni bukan Banyak orang rohia Tapi saya tengok dah banyak yang aduan dibuat Sebab kalau kita biarkan Memang akan jadi Sosana yang sama dengan apa kita lihat Dekat Indonesia Dekat India Sebagainya India pun juga ya Sebab kalau dia biarkan benda-benda macam ni lah Memang lah Biar orang share rezeki Tapi cara tu agak berbahaya lah Untuk dia dan untuk kita juga Dekat Indonesia yang Diorang jual beli Diorang naik tu Memang diorang jual benda yang betul lah Bukan skam kita Bukan nak duit Memang diorang Itu dah saya katakan Diorang kesungguhan diorang naik tu Sampai tahap Sanggup buat benda macam tu Untuk jual Untuk jual beli lah Sama juga kalau kita tengok kat Nak cari rezeki kan Macam-macam cara dia Kalau kita tengok orang-orang Yang jual mangga kat Terima jalan tu kan Itu kesungguhan diorang Memang lah Tak ada laisen ke apa sebagainya Tapi itu usaha yang diorang nak buat Dan kadang-kadang kita beli tu Sebab kita nak membantu Sehingga tak langsung Bukannya skam pun Tak nak beli tak ada perasaan pun Tak nak beli tak apa Dia untuk pun balik Ya untuk diketahui bahwa Jakarta ini Bukan kota termacet di dunia Atau yang paling macet Bila dibandingkan dengan Negara-negara lain Terutama Malaysia Namun kalau dilihat secara Utuh di dunia Ada diberita di detik oto Itu mencantumkan Tentang 30 negara kota Termacet di dunia Jadi 30 kota termacet di dunia itu Itu Jakarta urutan ke 30 guys Dan ini mengalami penurunan Karena kenapa Jakarta sudah lagi Berbenah masalah transportasi publik Adanya MRT, LRT, kereta cepat Nah itu membuat Indonesia sekarang Turun drastis ke urutan 30 guys Jadi sangat bagus Kalau dibilang macet Kalau dibilang macet Itu yang pertama Itu London Milan Itu kota-kota besar itu Macet juga Manila, Filipina Roma, Italia New York Itu semua itu Urutannya di atas Di Nagoya Jepang Tokyo, Jepang Surik, Swiss Manchester, Inggris Itu semua di atas Daripada Indonesia Indonesia Urutan ke 30 guys Jadi informasi Buat Sari Tinting And The Gang On Malaysia Lihatlah berita-berita Yang saat ini ada Di banyak media masya Mengenai kemacetan Yang ada di Jakarta Tidak lagi Seperti yang mereka bilang Oke guys Terima kasih